Intro Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di anmay 21 play bersama gue Aan tentunya disini Di sempatan kali ini gue akan merekomendasikan game yang akan hadir di bulan Juli 2020 Walaupun keadaan dunia masih belum fully dari copit 19 dan situasi yang masih memanas yang mengitarinya Kondisi yang sempat membuat ekonomi semua negara sangat jatuh dan juga berimbas pada industri game yang terlihat buram di awal tahun 2020 ini Sekarang mulai terlihat sedikit kembali fully walaupun stay outcome masih berlanjut Namun untuk game-game yang memang dijadwalkan rilis bulan ini dan ada beberapa game juga yang harus ditunda dari bulan sebelumnya Pada akhirnya liris bulan ini juga Bulan Juli ini akan menjadi bulan yang cukup membuat kantong para gamer terkuras habis Ada banyak game yang menarik untuk dikejar dan inilah Dan ini adalah rekomendasi dari anmay 21 play untuk game bulan Juli 2021 Di nomor pertama kita ada game yang berjudul Marvel Iron Man VR Marvel Iron Man VR Game yang akan membuat kalian menjadi Iron Man sesungguhnya dan merasakan rada-rada di outfit dari kostum Iron Man sendiri Tadinya dia akan rilis pada awal tahun 2020 Namun berakhir ditunda dan akhirnya dirilis pada bulan Juli 2020 kemarin untuk Playstation VR Di nomor 2 kita ada Catherine Full Buddy VH4 kebagian lebih dulu Tapi setelah menunggu waktu 1 tahun akhirnya Nintendo Switch kebagian juga game ini Dengan cerita yang cukup dewasa dan pengesan nakal dan menjadikan sangat menarik untuk dimainkan Apalagi sekarang bisa di Nintendo Switch yang bisa kita bawa kemana-mana dan bermain di mana-mana saja tentunya Catherine Full Buddy akan dililis pada 7 Juli 2020 untuk Nintendo Switch Di nomor 3 kita ada Death Stranding Game hadir di dari tangan dingin Hideo Kojima yang berjudul Death Stranding Akhirnya dirilis untuk PC Selama menunggu 1 tahun lamanya Menceritakan tentang seorang pengantar barang Namun dibalut dengan gameplay yang sangat kompleks Memang game ini bukan untuk kalangan semua gamer Tapi gak ada salahnya bila dicoba versi PC-nya Dia akan tampil jauh lebih baik daripada versi PS4-nya Yang akan meluncur pada tanggal 14 Juli 2020 tentunya untuk PC Di nomor 4 kita ada Story of the Susan Friends of Mineral Town Ini adalah remake dari game Harvest Moon Friends of Mineral Town Ini akan menjadi ajang nostalgia bagi kalian yang memainkan game Harvest Moon dulu Rencananya akan dirilis pada tanggal 14 Juli 2020 untuk Nintendo Switch dan juga PC Di nomor 5 kita ada Ghost of Tsushima Ya game yang sangat ditunggu-tunggu oleh gamer PS4 dan beberapa bulan kemarin Tampil full di acara state of line-nya milik Playstation Dan gue juga waktu itu bergadang buat lihat acara tersebut untuk melihat akan seperti apa game Ghost of Tsushima ini Namun akhirnya terbayar tuntas setelah gue nonton kemarin Game yang akan menceritakan tentang seorang samurai dalam melawan bangsa mongol yang menyerang kepulauan Tsushima Dan untuk gameplaynya perbaunan antara Tenchu dan Assassin's Creed awal menurut gue Dimana kita bisa bermain sebagai seorang samurai bermain satu perses satu secara stealth Atau juga disebut disini sebagai Ghost yang akan minim resiko tentunya Wajib banget game ini dimiliki bagi pengguna PS4 Ghost of Tsushima akan muncul pada tanggal 17 Juli 2020 Esklusif PS4 tentunya Di nomor 6 kita ada Destroy of Human Game remake lagi datang dari jaman PS2 dulu Yang mungkin tidak populer di Indonesia pada saat itu Dan kalah power mungkin ya Sama game macam GTA, Resident Evil 4, Yon of War dan yang lainnya Malah gue sendiri baru denger ada game berjudul di setelah alfaman ini Menceritakan tentang alien yang ditugaskan untuk memusnahkan para manusia di bumi Jadi cukup menarik dengan konsep yang dimiliki oleh game ini Ketika biasanya kita menjadi tokoh utama manusia yang menyelamatkan bumi Tapi disini kita akan menjadi alien ingin memusnahkan manusia Menarik sih Menarik buat kalian yang sudah memainkan game ini di PS2 dulu Akan menjadi ajang nostalgia dengan kualitas grafik yang jauh lebih bagus Dan untuk pemain baru akan menarik untuk dimainkan Destroy of Human akan muncul pada tanggal 28 Juli 2020 Untuk Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch dan juga PC tentunya Di rekomendasi yang terakhir atau di nomor 8 kita ada Fairy Tail Game yang diadaptasi dari serial anime ataupun manga Fairy Tail Yang digarap oleh Koei Tecmo yang bergenre RPG Bagi kalian penggemar berat anime Fairy Tail ini mungkin akan sangat cocok Apalagi yang menggarapnya Koei Tecmo yang terkenal dengan desain para gadis yang menarik dan enak dengata Tentunya para karakter cewek di game ini pun akan diperlakukan dengan serupa Dan akan tampil secantik-cantik mungkin ya Fairy Tail sendiri akan meluncur pada tanggal 31 Juli 2020 Untuk Playstation 4, Nintendo Switch dan juga PC tentunya Oke sepertinya cukup rekomendasi game bulan Juli 2020 ini dari anime 21 Play Semoga teman-teman yang merasa bingung beli game apa di bulan Juli ini Bisa terbantu dengan video ini Sebelum gue pamit jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian video gue ini Dan sampai jumpa lagi di video gue berikutnya Jauh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.